Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nur Hayati menjelaskan jika ia legowo dengan keputusan Ketua Umum PDIP Namun ia menegaskan gugatan yang dilayangkan untuk individu Johnny Lain Impang Ia menjelaskan laporan Johnny ke DPP membuat dirinya dipanggil, disidang hingga disangsi Dengan dicopot dari kursi pimpinan DPRD Kalimantan Utara Ia pun memohon kepada Johnny Lain Impang mempertanggungjawabkan dan menunjukkan bukti dari laporannya Yang membuat ia mendapat sanksi Atas dasar itu pula, ia ingin mencari keadilan dengan mengugat Ketua DPD-PDIP Kalimantan Utara Sementara itu, Ketua DPD-PDIP Kaltara Johnny Lain Impang Merespon upaya gugatan Ketua DPRD Kaltara Nur Hayati Andris Menurutnya pengajuan gugatan itu hak Nur Hayati jika merasa kurang puas atas keputusan DPP-PDIP Menurutnya siapapun yang menjabat di DPRD pastinya melalui surat penugasan partai Jika sudah dicabut dan digantikan dengan yang lain merupakan hak DPP Menyoal bukti pelanggaran tiga pilar yaitu struktural, legislatif, dan eksekutif yang menjadi landasan laporannya Johnny menyatakan bahwa semua sudah melalui sidang partai Namun sebagai kader PDIP, Johnny mengatakan seharusnya Nur Hayati disiplin, loyalitas, dan tegak lurus satu komando Serta melaksanakan penugasan partai Terkait gugatan yang dilayangkan, ia mengaku sudah melaporkan ke DPP-PDIP dan sudah menyiapkan advokat Dengan partai yang ditempatkan